Dan pemirsa tepat pada tanggal 2 November 2017, MNC Group genap berusia 28 tahun. Di usia barunya, kini MNC Group tentu tidak ingin berpuas diri. Salah satunya dengan mengembangkan Innovation Center untuk menyikapi pesatnya tren digital saat ini. MNC Group ingin terus menjadi kebangkaan Nusantara. Angka 28 tahun menjadi kiprah perjalanan yang cukup panjang bagi MNC Group. Kematangan usia itu berbanding lurus dengan kapasitas perusahaan MNC Group kini. Lebih dari 100 unit bisnis, baik di Indonesia dan luar negeri, serta 37 ribu lebih karyawan tidak berhenti untuk terus mengembangkan MNC Group. Kemeriahan ulang tahun ke-28 MNC Group dirayakan di halaman MNC Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat. Sejumlah tamu undangan hadir di antaranya, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bin Sar Panjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, serta beberapa tokoh penting lainnya. Di usia barunya, MNC Group tidak ingin berpuas diri. MNC Group terus melahirkan inovasi terbaru, terutama tren digital saat ini. Kita selalu berusaha, jadi yang dilakukan kami buat namanya Innovation Center. Jadi kami kumpulkan anak muda yang jabu-jabu IT dan sebagainya. Ada 80 orang untuk selalu memikirkan bagaimana kita bisa berkembang ke arah digital, membackup semua bisnis yang ada dalam MNC Group. Karena kita harus akui memang ke depan itu arahnya digital. Kita lihat saja lima besar perusahaan dunia, sekarang semua digital. Nomor satu namanya Apple, dua namanya Google, tiga Microsoft, empat itu Amazon.com, nomor lima Facebook. Jadi semua sudah ke arah digital. Jadi kita harus juga bisa mengikuti perkembangan zaman dengan tentunya meningkatkan teknologi melalui digital. Satu manajemen yang bagus dan saya berharap tadi Pak Aritanu sudah disampaikan mengembangkan teknologi di depan lagi. Karena bagaimanapun perkembangan teknologi sangat cepat dan MNC harus juga bisa jangan ketinggalan dari media-media lain secara internasional, bukan hanya dalam negeri. Semoga MNC Group melalui anak-anak usahanya terutama penyiaran senantiasa memberikan informasi untuk Ainews. RCTI, Global, dan MCTV juga memberikan hiburan-hiburan yang bukan hanya sekedar tontonan tapi juga tuntunan. 28 tahun penuh dengan prestasi, semoga terus menebar inspirasi. Sukses. Pencapaian MNC Group saat ini tentunya merupakan buah kerja keras dan kerjasama segenap karyawan MNC Group. Hal ini pula yang menjadi tekad MNC Group ke depan. MNC Group akan terus menjadi kebanggaan Nusantara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!